Kalo ini kan adalah sepat visalt ya. Kalo ini adalah stereofoam visalt. Jadi ini kan asin gabus. Bener, bener. Gak salah. Gabus masa Inggrisnya apa? Stereofoam. Aku sih ini enak banget nih guys. Jadi kalo di kampung aku tuh ya Mike, ini tuh besar rebutan tawang tetangga-tetangga kalo dipakai ke pasar. Oh karena mereka tuh pada favoritnya ini ya. Nih guys ya langsung. Ini gak boleh bikin nih karena asin. Ini sambal yang tadi enak itu guys. Tapi agak beda penampakannya ya. Mana sih? Tuh diaduk lagi sama dia. Oh bener. Ini udah di refill? Terong jangan lupa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya udah ada ikan sepatnya. Guys, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ikan asin pas dimakan sama nasi dan sambal bener-bener ngajero-ngajero sepedesnya. Aku kalo udah ketemu dengan ikan asin dan sambal kayak gini, rasanya pengen bungkus buat di rumah juga. Ini ikan sepatnya pake terong, pake nasi. Ini namanya yang ger terong, terong muda. Terong muda. Coba ini deh. Udah pernah cobain belum sih terong muda kan ini? Oh dius. Coba buktiin. Ya guys. Coba buktiin. Coba buktiin. Rambutnya apa? Manis. Iya. Rambut. Enak kan? Enak. Kita sewirin ikan asinnya nih, ditambah dengan sambal dan juga lalap. Langsung luncurkan ke dalam mulut kita. Uuuuh. Nih guys. Aku cumi aku gabus ya. Iya. Kamu styrofoam ya? Styrofoam visal. Tuh. Dan dia gabusnya tuh bener-bener kayak kering, renyah. Perlukkan dulu guys. Nih tuh. Nih aku pake sambal ya guys. Tuh. Guys. Kacau. Ayo kita belebekkan ke dalam mulut kita. Supaya masuk ke dalam tenggorokan dan ke dalam lambung. Yuk. Lama-lama pedas ya, Shay? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ikan asin pas dimakan sama nasi dan sambal bener-bener ngejerojos pedasnya. Sehalada guys. Ancaman parah gak sih? Uuuuh. Uuuuh. Nah. Yes. Ini adalah. Sop. Tiga. Buing kuahnya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Suka. Harus dipakein ini. I love. Uuuuh. Ini gurih banget loh. Dipakein si jeruk nipis. Uuuuh. Dan perlu lukin si bawang merahnya. Bawang goreng. Bawang goreng. Baru kita udek-udek ya guys. Kamu sambal ada juga sambalnya disini. Boleh. Ini sambalnya. Curk-curk-curk. Tuh. Ini Mike. Aku masih kesehatan sama ini soalnya. Ini guys. Yuk ah. Kita makan dagingnya yuk. Makan dagingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kelihatannya kayak masakan rumahan. Tapi sob iganya langsung menggelegar banget. Wuh. Wuh. Dia punya daging. Definisnya empuk banget. Banget. Dan kuahnya I love. Wuh. Kita kucurkan kuahnya langsung di nasi. Bener. Ini dagingnya. Oh pedas juga nih sambalnya ya. Hmm. Ayo. You guys. Yang di rumah kita makan bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah aku eksekusi dengan nasi. Cita rasa kuahnya yang gurih. Itu langsung menyatu bersatu padu dengan nasinya guys.